Intro Salam Bapak Ibu, selamat pagi Kembali kita pagi hari ini akan merenungkan firman Tuhan Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi penuntun di dalam kehidupan kita Sebelumnya mari kita berdoa Tuhan ala Bapak kami yang di surga Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan pagi hari ini Kami akan bersama merenungkan firmanmu Biarlah Tuhan yang memimpin dan menolong kami Supaya kami dapat mengerti dan melakukannya di dalam hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini Amin Bapak Ibu pagi hari ini saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan Dari Galatia pasal yang ketiga Ayat 6 sampai 14 Tapi saya akan membacakan ayat 9 dan 14 Demikian firman Tuhan Ayat 9 Jadi mereka yang hidup dari iman Merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu Ayat 14 Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkak Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu Tema kita pagi hari ini yaitu Dibenarkan karena iman Nah Abraham dikenal sebagai bapak orang beriman Karena iman Abraham maka Allah memberhitungkan hal itu sebagai kebenaran Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Ketika manusia pertama yaitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa Maka semua manusia termasuk diri kita adalah orang yang berdosa Nah oleh sebab itu kita tahu bahwa Manusia yang berdosa ini tidak mampu, tidak mungkin untuk bisa melakukan hukum taurat Kalau standar untuk boleh masuk ke dalam kerajaan surga Standar untuk boleh kembali bersekutu dengan Allah yang maha kudus adalah hukum taurat Maka tidak ada satupun dari kita yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga Kenapa? Karena tidak mungkin kita bisa melakukan hal tersebut Sehingga di sini kita tahu bahwa manusia ini terbatas Tuhan lebih tahu akan keterbatasan manusia Oleh sebab itu hanya Tuhan sendiri yang sanggup untuk membenarkan manusia Dia yaitu Tuhan Yesus Kristus yang harus datang ke dunia Untuk membereskan dosa manusia Bagaimana caranya? Tuhan Yesus yang tidak berdosa harus menderita berkorban untuk kita manusia Dia harus mati di atas kayu salib Untuk menanggung hukuman kita manusia Seharusnya kitalah yang dihukum Karena kita yang berdosa Tetapi semuanya itu ditanggung oleh Tuhan Yesus Jadi Bapak Ibu Ketika kita beriman Yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita Maka dosa kita akan diambuni Dan kita akan dipenarkan Sehingga ketika kita meninggal dunia Kita sudah punya jaminan keselamatan Yaitu kehidupan kekal di surga Seperti yang dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 8-9 Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara Saudari Kita patut bersyukur Kita dibenarkan karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus Kristus sudah berkarya untuk kita Kalau tidak kita semua akan menuju kepada kebinasaan Kemudian bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Apa yang harus kita lakukan? Di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan Karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan di Minggu Advent ini Kita diingatkan akan kedatangan Yesus yang sudah pernah datang Dan akan datang kembali Dan kita di dalam masa penantian ini Dalam menanti akan kedatangannya kembali Mari kita yang sudah dibenarkan Kita isi hidup kita dengan melakukan hal-hal yang baik Sesuai dengan firman Tuhan Amin Mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami yang di surga Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih karunia Tuhan Kami dibenarkan karena iman percaya kami kepadamu Tuhan di dalam menantikan kedatanganmu yang kedua kali Di Minggu Advent ini Biarlah kami mengisi hidup kami ke depan Untuk kami boleh terus hidup benar Sesuai dengan firman Tuhan Mentaat kepada Tuhan Takut akan Tuhan Sehingga kami boleh memuliakan akan nama Tuhan Terima kasih Tuhan Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan Bahkan kehidupan ke depan kami hanya ke dalam pimpinan tanganmu saja Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini Amin Selamat pagi Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton